Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa saat ini kita mau mencoba untuk membuat pot yang berasal dari limbah banyak sekali limbah-limbah dari air kemasan ini yang banyak sekali sehingga kita mau memanfaatkan kita mau membuat pot sesuai dengan apa yang akan kita tanami langkah pertama adalah ini kita ambil yang ukuran 1,5 liter sehingga nanti bisa banyak kita pakai untuk tanahnya oke kita lanjut sekarang pertama kita ambil kemudian kita lubangin kemudian kita gunting sesuai dengan yang seperti ini kita lubangin begini nanti kita tinggal isi kita isi tanah 3 per 4 nya setelah itu baru kita beli tanaman seperti yang sudah jadi nanti sehingga ini kita bisa dipasang di kantong di tempat yang lain jadi nanti ini diisi tanah ada sun tanamannya ini nanti tutup botolnya kita pasang juga ini bolehnya berdiri ya di kantong begini di tembok ya di kantong di tembok cukup mudah cukup mudah kira-kira terus mengenai penyiramannya berapa kali penyiraman bisa kita siram sehari hanya sekali aja bisa sampai 2-3 hari baru kita menyiram lagi yang lebih bagus menggunakan air yang dicambur dengan pupuk pupuk yang kita pakai adalah pupuk organik contoh mungkin pembuatan pupuk yang gampang kita buat sendiri gitu gimana kan ini dipakai dari buah-buahan yang sudah membusuk kemudian kita taruh di dalam air kemudian ditutup ada 1 bulan dia akan lebur akan jadi pupuk cair kemudian kita campur dengan 10 bagian 1 bagian yang jadi pupuk itu 10 bagian dari air biasa kemudian dicambur diaduk rata baru kita siramkan ke tanaman-tanaman buah-buahan setiap 1 bulan sekali berarti buah-buahan bekas yang sudah enggak dimakan biasa kita awetkan di dalam 1 botol ini ya selama 1 bulan 1 bulan ya terbukti bisa bagus ya hasil bubun tapi cair jadi ampas airnya yang kita yang kita pakai nyiram ya terus ini nanti modanya digantung di tembok nah seperti ini kalau sudah jadi digantung di sini sehingga nanti ini bukan tanamannya akan keluar sini akan membentuk dinding-dinding yang hijau jadi dia tanamannya itu keluar ya iya keluar ke sini jadi enggak bisa berkembang ke atas tapi dia akan keluar akan cenderung keluar ke sini sehingga nanti akan iya sudah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati